Ibaratnya kalo gue gambarkan sederhana ya, kita tuh kayak kaki kanan kaki kiri aja Kita mau langkah maju, begitu ada serangan katakanlah itu sandungan Oh kaki kanannya pincang nih, tapi gapapa yang kiri tetep maju, yang ini meskipun nyeret-nyeret gapapa Atau kita perlu berhenti dulu Hai guys, Hai Pomedo, komunitas Melani Ricardo Sama siapa? Ayo! Nih, kita pengen ketemu sama masalah yang lagi fenomenal Siapa kan mereka? Masuk ke dalam, yuk! Seperti apa rumahnya kita gitu, cu! Suasana liat guys, foto anak-anak, tuh liat tuh Ya kan, centong-centong, mewah, megah, tuh liat tuh Udah kayak di dalam pertemuan guys, luar biasa Hai guys, Hai Komedo, komunitas Melani Ricardo Itu Komedo aku loh, Shay Itu Komedo? Kenapa Komedo harus teriak? Udah, satu, dua, tiga, jawab semuanya Pertanyaan pertama Oke, apa kabar Andika yang juga usia? Baik, Alhamdulillah Tahun 2020 baru nyampe di bulan Januari, hari ini tanggal 21 Januari House Charlie Eh, ini tanggal 21? 20 Tahun 20 21 2020 Iya Jadi 20 hari masuk di tahun 2020 Gimana guys, menurut kalian tahun 2020? Menyenangkan sih Menyenangkan, gindah Udah Ya, apalagi besok kita wedding anniversary Yang bener loh Besok Besok tanggal 21 Wow Berapa tahun? 8 8 tahun Lumi ya nih? Tambah pacarannya 5 tahun, kamu jangan bosan nama aku ya sayang 8 tambah 5, 13 tahun Ya, gue anggap ini perjalanan yang lumayan udah panjang Kita ninggalin jejak banyak di belakang Sekarang lagi mupuk semangat untuk terus maju ke depan bareng-bareng Betul sekali 8 tahun, ditambah pacaran jadi 13 tahun Bukan waktu yang sebentar Apalagi, gue merasakan banget untuk seorang public figure Gak gampang loh, lewat 5 tahun aja tuh gak gampang Jujur nih, ini based on my experience ya Belajar dari pengalaman gue, walaupun orang bilang Melanyu somatizer selalu harmonis Enggak Percaya deh Enggak Tapi, kita menunjukkan yang manis-manisnya aja Betul Yang busuk-busuknya ditelan sendiri Jangan Oke guys, kalian boleh kasih tau gak Resep rumah tangga kalian bisa sampai 13 tahun kebersamaan Dan 8 tahun menikah sama-sama Resepnya apa? Kita selalu kompromis sama yang baru kita hadapi sih Kompromis? Lu pasti di pernikahan lu kan gitu Lu merasa sepenuhnya udah kenal sosoknya Tyson luar dalem Tapi setiap hari kayaknya ada perubahan baru Belajar lagi Jadi kayak belajar lagi ke orang yang baru Karena maket kan? Iya kan, terus sekali Karena kan kita percaya manusia itu berubah ya Mungkin dulu, gue yang dulu dan gue yang sekarang Mungkin ada sisi yang berubahnya Dan usia harus menyesuaikan itu Begitupun juga dengan usia Jadi kompromis yang terus menerus Sebentar, yang dulu sebelumnya sekarang Banget Lu tau gak sih? Dulu gue kalo kerja sama dia Gue tuh takut gak mau ngomongin dengan Andika Sebenernya lu tuh sombong apa gak sih? Karena orang kalo ngeliat lu dari luar Lu tuh kan diem Bener gak? Kalo musik kan Nyeh 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 gitu kan Orang tuh sekadang-kadang kacamata orang luar tuh mikirnya Andika tuh sombong ya? Yang first impression orang ke gue pasti begitu sih Karena gue orangnya diem Iya Dan tidak pandai memulai bersosialisasi Gak pandai untuk Istilahnya kayak Membuka omongan duluan sama orang baru terutama Jadi kalo orang-orang yang udah lama deket sama gue Akhirnya paham kalo gue tuh Kadang orang baru tuh butuh sedikit waktu Untuk bisa masuk ke satu lingkungan gitu Memang awalnya gue diem tapi merhatiin Oh dia gini Tapi orang pasti gak percaya Secara orang ngeliatin lu sebagai host Iya Iya Pasti seorang Andika tuh gak bisa You know doing ice breaking sama orang Iya Pasti sombong Gue juga aneh sih kenapa hidup gue diarahkan ke presenter Yang gue harus berperang lawan diri gue sendiri Untuk masalah itu ya Kadang-kadang gue juga nemu beban loh Mel ketika di panggung ya Gue belum sama sekali Belum pernah satu panggung Misalkan sama salah satu narasumbernya Tapi gue tau gue harus ngidupin suasana nih Gimana caranya ya gitu Either gue di belakang say hi duluan Memang memberanikan diri untuk Hei apa kabar Nanti gue mau nanya ini ya Boleh gak ya Atau nanti gue bisa bantu apa dan lain-lain gitu Memang Memang sebenernya hanya perlu dimulai Tapi gue termasuk orang yang Kadang-kadang sulit gitu Karena gue kayak Aduh Aduh ngomong apa ya Tapi jujur banyak gak orang yang bilang lu sombong? Sangat banyak Ya kan sih Banyak banget Masih banyak banget orang memprediksi Dia itu sombong ya Dulu aja kalo misalnya kayak temen-temen wartawan gitu misalnya Iya Duh, usih Kalo Andika bininya bukan lu Kenapa? Aduh Gak bakalan tuh dia bisa ngomong-ngomong gitu Gue tuh gak punya skill yang bagus untuk Memulai conversation sama orang yang baru Bedanya kita begitu Dan itu orang gak akan percaya Gak akan percaya Gak akan percaya karena ngeliat dari panggung Setelah setelah ada YouTube Setelah ada YouTube kan kadang-kadang kita ngobrol-ngomong Orang akhirnya Wah ternyata Andika emang diem gitu Emang sediem itu Sampai orang mertua gue aja gini ya kan Eh mertua gue sama mamah gini Andika tuh ya memang begitu Katanya kalo aku ngadu Iya mah katanya temen-temen aku Andika belagu suam lu Ya emang begitu dari zaman dia pacaran sama kamu Paya sekarang gak berubah Tapi dia tahu cara menghormati orang Dia caro Iya Enggak sih kalo ditergur sih dia ngobrol Iya Tapi lu tuh tipe orang yang Ini jujur ya gue ngomong ya Andika tuh memang kalo dibelakang panggung tuh gak pernah Ibarat negur duluan Gak bisa Jadi orang-orang jujur kayak gue dulu mikir Dia tuh sombong banget ya gitu Karena dia tuh selalu minta ditegur Orang mikirnya gitu kan Orang gak akan berpikir Orang gak akan nyangka bahwa Andika tuh Sebenernya susah punya kesulitan Untuk bisa You know interaksi Iya Gitu Jadi udah biasa ya Dibilang orang belagu Sombong Itu dulu Buat orang-orang yang tidak mengertama gue Dari luarnya ya Aslinya sih Bukan karena gue istrinya ya Ya aslinya tuh bukan Gue hanya perlu waktu Iya dia hanya perlu waktu 2-3 kali ketemu Bahkan gini misalnya Kayak dia mau Satu panggung sama Kayak jaman Inbok deh Iya 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 Kan ini baru ganti ganti tuh temannya Betul Apalagi yang cewek-cewek kan baru ganti-ganti Dia selalu ngomong Besok aku mau ketemu sama ini nih hostnya Gitu kan Nanti pulang setuju dia ngomong Dia cerita tuh Ya tadi hostnya begini Begini Tapi di panggung gue gak ngeliat Kecanggungan itu Cuma dia cuma bilang aja Ini tadi hostnya Misalnya anak baru Apa gitu-gitu Tapi udah 2-3-4 hari Ceritanya udah mulai beda Udah mulai luwes Jadi lo tuh butuh waktu Untuk mana sih Iya Kalau kan ada juga orang Bahkan sama Gading Iya Gue juga begitu Awalnya gitu Di panggung sih kayaknya Asik gitu Tapi di belakang tuh Awal-awal penyesuai Nama karakternya Gading tuh juga Apalagi kayak Orang belakang banget kan Gading kan cewekan gitu Enak Orang gampang Gading easy going kan Slow motion Iya gitu Gitu Oke Apa namanya Kalian tuh berumah tangga kan Ibaratnya banyak banget deh Banyak berkatnya Ya maksudnya kita bisa liat Perjalanan Usi sama Andika Begitu kalian berdua menjadi satu Gue tuh sangat percaya banget Bahwa rumah tangga tuh Dua rezeki menjadi satu Andika punya rezeki Usi punya rezeki Begitu kalian berdua menyatu Itu rezekinya jadi Luar biasa gitu Tapi tantangan juga banyak banget Banyak banget Kalau gue liat Pernah dulu kalian ngelaporin Soal anak-anak Iya dong Kehajar Lewat anak-anak Terus lo dibilangin Nikahin tante-tante Iya dong Ngapain sih Kenapa harus Usi Maksudnya pada saat itu orang Lihatnya Usi kan udah janda Kan lo bisa milih yang lain Segala macem gitu Banyak banget tantangannya Gimana sih Melewati tantangan demi tantangan Lewat anak-anak Lewat pasangan kita Menjaga kewarasan Kalian berdua Yang gue lakukan dari dulu Percaya sama kata hati sendiri sih Gue selalu dikasih pesen sama nyokap gue Kan gue ngerantau dari Malang Dari jaman umur gue 19 kan Supaya gue gak gampang ikut arus Lo harus percaya sama kata hati lo Mana yang dibilang baik buat lo Mana yang gak gitu Dan Itu pun juga yang gue lakukan ketika Pertama kali kenal sama Usi Gue langsung ngerasa ada sebuah Tanda bahwa Ini kayaknya orang yang tepat buat gue Gitu Karena gue melihat banyak hal yang gue hidamkan Di dirinya Usi That's why gue percaya itu Dan gue ikutin kata hati gue Meskipun Teman-teman gue bilang Ngapain sih lo Blablabla Terus orang-orang banyak yang bilang Gila lo baru memulai karir Apa segala macem Mbak sayang lo Kayak gitu-gitu Atau orang-orang circle Keluarga ya Bukan yang keluarga utama Tapi keluarga di luar keluarga utama Juga banyak yang Mempertanyakan Atau menanyakan Kenapa harus dia Tapi gak tau kenapa Gue memang Berusaha cuman ngikutin kata hati gue Dan waktu yang Akhirnya juga membuka mata gue Bahwa Apa yang dibisikkan kata gue benar Terus gue dapet trust itu Dari orang tua gue Dan gue merasa bahwa Kayaknya ini jalannya deh Memang gitu Kayaknya memang Tuhan tuh ngasih Gue Atau nuntun gue ke jalan ini deh Dan gue percaya itu Sampai pada diri Usi yang lo temuin Yang saat itu lo temuin Dari cewek-cewek Lajang yang tidak punya anak Tidak punya teman Tidak punya teman Gue itu mengidolakan nyokap gue banget Maksudnya dia kayak makhluk Hehehe Hehehe Jadi gue melihat banyak sifat-sifat Yang mirip sama nyokap gue Dari sisi keibuannya Dari sisi tanggung jawabnya Ke anak-anaknya Dari sisi pola pikirnya Dan lain-lain Karena gue deket sama nyokap Jadi gue kayak ngelihat Banyak hal yang Gue bisa bilang sama gitu Dan gue Punya Nyokap gue sekarang Gue merasa bersyukur gitu Gue dididik dengan baik Apa segala macem Jadi kalo gue nikah sama Usi Saat itu Dan gue punya anak Anak-anak gue pasti akan dapet didikannya More less akan sama Nah itu harapan Kurang lebih Kurang lebih Gimana caranya sih Untuk bisa menjaga kewarasan Kalian berdiri sebagai seorang Public figure Dimana orang You know netizen Sekarang kan They can say anything Dan itu kebaca kita Kadang-kadang gitu loh Boong kalo misalnya Sebagai manusia Yang masih punya darah Dan daging Kita selalu bisa bilang Bahwa kita kuat-kuat dan kuat Gimana caranya Ya kalo tadi dibilang Dari sisi Andikanya juga Banyak yang tidak menyetuju Dari sisiku juga Banyak banget Masa? Dari sisiku juga Dari sisiku itu dibilang Ya ngapain yuk Berondong Ngapain lo dia tuh baru ngerintis Lo mau makan apa dari dia Gimana anak-anak lo Lo udah Istilahnya waktu itu Udah cukup settle ya Udah cukup settle Cukup bahagia Ngapain lo jadi mempersulit diri lo lagi Dengan berpacaran Dengan anak baru Yang dari Malang Yang ga ketahuan Jun Trongan Yang kayak Samanya Tapi waktu itu Gue cuma ngeliat gini Nah itu mungkin ya hati kali ya Ini Kalau pacaran sama yang lebih tua Terus menikah pun Dulu pernah sama Lebih tua 5 tahun Iya Tiba-tiba Tiba-tiba Berondong Berondong Itu bedanya 6 tahun Tapi gue ngeliat 6 tahun 6 tahun ya Kenapa kuaan gue Hahaha Lo gak mikir Hahaha Udah ada hubungannya kemarin Ketemu satu Jauh loh Jauh loh Jauh Bukan 6 bulan loh 6 tahun Wow Iya Waktu itu gue cuma ngeliat begini Gue gak kebayang Apakah akan menikah sama dia Waktu itu Cuman di awal Gue ngeliat Cuman si ucuk-ucuk satu Si cepluk satu ini Yang bisa waktu itu Gini Gini Simpelnya gini Gue udah manusia sangat mandiri Perempuannya sangat mandiri Udah cari duit Udah nyanyi Udah nyanyi Gue udah bisa menghidupi anak Pokoknya udah segala macam Tiba-tiba Ini kan yang baru merintis Tapi waktu itu gue cuma ngerasa Gak tau ya Mungkin ini bisikan dari Allah Apa Allah Gak tau Kalau dia ada di sebelah lo Ini orang akan jadi sesuatu Tapi dia hanya butuh lo di sebelahnya Menemani dia Menemani dia Dan men-support Terus yang kedua Dia itu cu Dia satu-satunya laki-laki saat itu ya Yang diteketin kan banyak ya Masa umpohan Maaf ya Maaf ya Beberapa saya tahu Cuma hanya dia yang bisa bikin gue Misalnya dia bilang Jangan Kok gue nurut Gitu Padahal 6 tahun lebih muda ya Iya Kok gue nurut sih Gitu kan Terus misalnya kayak Marah-marah Gitu Marah-marah sama dia Terus tiba-tiba dia ngomong kepecelek Eh iya benar juga ya Gitu Apakah memang itu cinta Matamak ini udah habis 5 daripun Inilah jodoh lo Dan waktu itu kan dia baru Belum ada yang inbox ya Baru mulai film Baru mulai nyanyi Oh baru mulai nyanyi sama Temeli Nah waktu itu gue cuma bilang Aku Gue ngasih masukan ke dia Pu Ada saatnya lo nyari karir Ada saatnya lo nyari duit Bedanya apa tuh? Kalau karir Lo gak butuh duit Lo yang penting mau dibayar secepluk Iya 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 Disiplin lo ada Iya tapi lo Yang penting Gue bekerja anak Kalau gue waktu bilang Lo pacaran sama gue Punya anak dua Iya Gue gak mau hidup susah Kalau lo mau kawinin gue Suatu hari Gue pengen punya ini Ini Kita pengennya kan makin tua Makin bahagia doang Benar Sedangkan saat itu gue gak kebayang Ntar gue tinggal dimana sama dia gitu kan Akhirnya kalau emang kamu pacaran sama aku Kamu harus cari duit Cari duitnya gimana? Baru tuh dia terima inbox Terima apa Terima apa Bahkan dulu inbox pun Seawalnya dia juga masih yang Aduh Aku gak bisa MC ya kan Aku gak bisa MC Terus gue ajarin dikit-dikit Sampai akhirnya sekarang dia jadi jago banget Lo yang ngajarin Bo Awalnya Kan dia udah kadei duluan Udah kan Udah apa kan Mas itu kan Ada kamar kabar Ya iya 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 Ya iya 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 The person behind everything Membenuhkan di awalnya Sampai lu akhirnya bisa lancar dengan sendirinya Bahkan lu sekarang meng-create konten Youtube lu sendiri dan segala macem Adalah perempuan 6.1 di sini Ya tapi gua agak itu tidak pernah sama sekali misalnya keluar-keluar atau kita tahu Justru pokoknya gua menempatkan diri gini Oke, kalau misalnya gua masih harus sama dia, gua tetap harus ada di sini Walaupun saat itu misalnya nih ya, misalnya posisi kehidupan gua ada di sini Ya gua kira boro-boro menyesuaikan Menurunkan di bawah, menurunkan seturun-turunnya Jadi biar istilahnya dia juga punya rasa kepercayaan diri juga Dan ketika dia udah mulai makin naik, makin naik baru tuh gua mulai pelan-pelan nunjukin ya Oke, tas jajar ya sekarang Itu itu pelajaran di rumah tangga Supaya suami tuh bisa punya confidence Betul Karena kan semua laki-laki bisa Karena kan kasusnya kan gua lebih muda Iya Lebih muda, lebih baru Pasti banyak hal yang sudah dia lewatin yang belum pernah gua lewatin Iya Terlepas dari Dika dengan segala kelebihannya Sampai akhirnya Andika Pratama ibaratnya punya brand sendiri lah Sebagai seorang host, seorang penyanyi dan juga main film Tapi kan pasti sebagai seorang manusia dia punya banyak kelemahan juga Banyak kurangnya juga dan segala macem Maksudnya kayak, tiada orang yang sempurna Gak ada orang yang sempurna That is why i believe we need God Kalo kita sempurna kita gak butuh Tuhan Gimana caranya lu tetep bisa respect sama sosok suami lu Terlepas dari apapun yang orang bilang, but it's my husband Ya karena dia laki gue Itu aja sih Apapun yang orang bilang karena dia harus jadi suami gue Sebenarnya jadi pilihan gue Tapi bukan berarti apa yang gua lakukan dia selalu support ya Oh iya, gue gak gue Lo gak bucin juga ya, Nye? Enggak, gak masih gini Ini kan pendapat orang tadi, misalnya dengan pendapat orang apapun Tapi itu bertahan Tadi Andika dibilang sombong, dibilang blambung Karena itu gue tidak akan menyalahkan apapun Karena dia suami gue Tapi di belakang itu kita banyak sekali discuss gitu Misalnya kayak ada Andika bikin kesalahan Gue bikin kesalahan manusiawi ya Itu kita discuss di belakang, di kamar kita discuss Tapi kan yang kayak gitu-gitu gak perlu kita share ke media sosial Jadi yang penting ada satu masalah cekrek Kita beresin Walaupun berdua ya, Nye? Berdua, khusus berdua Tanpa ada orang tua, tanpa ada mertua Pokoknya bener-bener kita berdua Karena kita kan udah manusia-manusia yang dewasa Yang punya tanggung jawab juga, punya anak-anak Jadi jangan sampai orang tua itu tahu Gini, jangan sampai orang tua aku tahu kejelekannya Andika Jangan sampai orang tua Andika tahu kejelekannya aku Istilahnya gitu Ya udah, jadi kalau misalnya gue mau ngadu Misalnya mau ngadu tentang Dia bilang, Andika begini, gini, gini Jangan ke nyokap gue, ke nyokapnya Andika Karena yang paling itu adalah Andika Andika pun juga pasti begitu Tapi untungnya sampai hari ini kita tidak pernah ngadu ke orang tua Ya udah, kita berdua aja diberesin gitu Jadi ibaratnya kalau gue gambarkan sederhana ya Kita itu kayak kaki kanan, kaki kiri aja Kita mau langkah maju Begitu ada serangan, katakanlah itu sandungan Oh kaki kanannya pincang nih Tapi gak apa-apa, yang kiri tetap maju Yang ini meskipun nyeret-nyeret gak apa-apa Atau kita perlu berhenti dulu Itu kita selalu komunikasi Berhenti, kita ngomong, kita Kadang-kadang nih kita bisa nangis bareng-bareng Memang kita salah misalnya Saling benar-benar menjadi Ibaratnya jadi pundak untuk bisa saling Dan kita gak menutup mata, misalkan pasangan kita salah Kita harus bilang itu salah Iya dong Kalau gue salah, lo bilang gue salah Jangan ketika gue melakukan kesalahan Malah kamu benar, kamu enggak gitu Bukan seperti itu perannya Tapi memang kita kan langkahnya bareng-bareng gitu Kita ke arah yang sama Kalau menurut kita sepakat bahwa kayaknya Kita gak harus kesana gitu ya Kita kompromikan itu gitu Misalkan yang satu bilang Enggak, menurut gue harus kesana Enggak, menurut gue kita harus ke arah sebaliknya Nah itu kita diskusiin dulu, mau yang mana nih Kita ambil tangan-tangannya apa Menurutnya pertimbangannya apa gitu Jadi memang ya itu kompromi Tapi memang karena itu tadi kan Karena umur yang gue jadi lebih tua Kadang-kadang gue juga harus lebih berhati-hati Menyikapi apapun atau ngasih tau apapun Karena takutnya jangan sampai omongan gue jadi Oh mentang-mentang lo lebih tua, lebih tua gitu Jadi ya itulah Itu bagian dari resiko kita punya perbedaan usia loh Iya benar Jadi memang itu whole package yang kita ambil ketika kita nikah Kita udah tau ini dari zaman dulu Iya jadi Lu gak mau terkesan menggurui dan suami Gak mau jadi naik Itu akan selalu ada sih Itu akan selalu ada Itu akan selalu ada Pemikiran-pemikiran seperti itu Itu secara sisi emosional akan selalu ada Di setiap perdebatan yang kita bicarakan gitu Kadang-kadang gue ngerasa kayak Gila, enteng-enteng lo gitu wak gitu Atau si, gila anak kecil mau nguruin gue gitu Sisi emosionalnya itu pasti akan selalu ada Sampai seumur hidup kita Karena memang kita udah terima whole package-nya Bahwa kita beda usia Kita waktu pertama beda status sosial Dan lain-lain gitu Jadi no matter what people say No matter what mistake yang Andika lakukan You still see him as the same person Oh iya dong Karena gue kan gini Lu tau lah circle gue gak terlalu besar ya Yang selalu gue bilang Setiap gue diwawancara Bukannya gue gak mengakui temen-temen gue sebagai temen Tapi memang orang yang sangat mengenal gue luar dalam Pada akhirnya hanya dia gitu That's why gue bisa 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 Menjawab pertanyaan lo yang tadi Bahwa kenapa usia melihat gue Sebagai orang yang Sama seperti dulu dan sekarang Meskipun di luar orang bilang gue A, I, W, E, O Karena dia yang mengenal gue luar dalam Kalau yang di luar Udah lah gitu Orang berhak lah Menilai apapun gitu Okay, that's good The lowest point Wow, udah banyak The lowest point dalam rumah tangga kalian Which is kalian akan merayakan 8 tahun Oh iya 8 tahun Yang paling bener-bener titik terbawah itu Kapan? Dan puji Tuhan Alhamdulillah kalian bisa Kau kan karena kita Gini Kan lu pasti ngerasa kan Dalam kehidupan pernikahan Ketika kita lagi ngadepin satu masalah Kayaknya ini masalah kecil kok Kayaknya gede banget gitu Tapi begitu kita udah lewat Kayaknya kita bisa menertawakan masalah itu kan Kalau kata Dedy Corbusier Pada saat lagi di depan mata Di zoom in jadi tragedi Begitu udah jauh zoom out jadi komedi Nah mungkin karena Pada akhirnya udah jadi komedi Jadi kita gak nganggep itu titik terendah ya Tapi gue percaya hidup akan naik turun lah Ya pasti Pasti akan kayak gitu Kita bersiap untuk itu juga Kita gak bersiap untuk pas oke-oke Terus ya Kalau dalam rumah tangga sih ya Alhamdulillah sama 8 tahun ini Rumah tangga kita Nah ujung belum jauh jangan sampe ya Misalnya kayak ada gangguan dari pihak luar Atau dari sisi perempuan Itu alhamdulillah gak ada Kita tuh malah sering banget berantem Sampai yang ngambeng-ngambeng Mau ngangkat koper lah dari rumah Mau kabur lah ini yang si perempuan ini Masa sih, gue? Itu bukan cuma rumah tangga gue Ya Allah Ya Allah Nah itu sih gue Iya guys, lo liat yang katanya rumah tangga Ya Allah Percayalah Enggol 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 Agar si kamar Aku mau pulang aja ke rumah Mama Aku mau pulang aja ke rumah mama Dia lagi inbok pulang, jangan-jangan Habis itu akhirnya gue yaudah terserah lah lu mau ngerokok Buat pulang gal lain sih mungkin Loh boy, masak gara-gara gitu doang Tapi buat kita itu tragedi Tragedi, itu tragedi banget Karena kan kalau menurut gue rumah tangga Tragedinya ketika kita bener-bener ribut, bertengkar Salah satu ada yang hampir mau menyerah Itu tragedi Kalau di luar itu sih kayaknya gak ada ya Karena memang kita selalu menguatkan apapun masalahnya Tapi kalau tragedi koper itu sih lucu So far sih, semua masalah yang kita anggap besar Kita coba sebisa mungkin kita anggap itu kecil Atau memang kita usahakan supaya masalah ini menjadi kecil Jadi gak ada yang akhirnya ngerogotin pikiran, ngerogotin hati Kalau kemarin gue sempet ngepost dengan foto gue sambil gue bas rambut Gue bilang gini, dalam hidup ada masalah harus selesaikan Ada masalah harus sempas aja, Shay Karena kesian otak kita Oh iya bener Kesian kalau sampai yang kecil-kecil lo harus pikirin Kesian mata kita Udah lah dipilah-pilah, apalagi begitu Sekitar menjadi orang tua, gak bisa semuanya dipikirin Betul Terakhir, nasehat terbaik yang lo akan kasih kepada anak-anak lo Mengenai hidup Gue sih dari dulu ya dikasih nasihat sama nyokap gue selalu tirulah sifat air Itu yang gue pegang sampai sekarang sebenernya Jadi air ini kan fungsinya banyak banget ya Air bisa menempati segala jenis ruang Air itu kalau jumlahnya atau kapasitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan orang Dia akan bermanfaat dengan baik Tapi di satu sisi dia juga bisa melibas hal-hal di matanya dia Jadi mungkin ini yang akan gue tularkan juga karena gue memang banyak sekali sifat air yang bisa kita ambil gitu Ya, jadinya seperti air Tuh Ya, seperti air Tuh Ya, mirip-mirip sih Sebenernya sih mirip-mirip aja sih Karena kalau gue sih, dari dulu mama selalu bilang selalu tebarkan kebaikan Ya, porsi kebaikan itu kan beda-beda ya masing-masing orang Cuman, pokoknya udah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik Mau kebaikan kita nanti dianggapnya beda sama orang lain Yang penting kita selalu pahami, selalu yakini perbuatan itu adalah perbuatan yang baik Dan niat kita baik Niat kita baik Terima kasih Sama-sama loh Melani Dan juga Usi, walaupun gue tau ya, untuk bisa menambah subscriber dengan konten positif, itu susah Tapi gini, tapi yang lebih mahal adalah kita pernah obrolin ini ya It's okay, konten positif gak banyak yang nonton Tapi ketika impact-nya dirasakan sama orang, itu yang jauh lebih mahal Even only one person, walaupun cuma satu orang yang terubahkan hatinya Itu gitu ya Dengan nonton obrolan kita, it's still worth it Iya kan? Gila-gila kita kayak jadi berbangga hati sendiri gitu Benar-benar ketika ada orang komen, iya setelah nonton ini, hidup gue jadi begini gila kayak Iya padahal cuma satu orang yang ngomong, alhamdulillah, ilhamdulillah Karena gue selalu percaya bahwa hidup tuh gak cuma sedar materi dan juga popularitas Oh betul, tapi legacy, apa yang pengen lo tinggalkan saat lo udah gak di dunia ini Betul Jadi balik lagi seperti Usi bilang, jangan pernah berbosen-bosennya untuk berbuat baik Thank you very much Satu, dua, tiga, subscribe semuanya Thank you guys, good bless you all Mwah 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 Mwah